Intro Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anthony Dio Martin dalam acara Short Inspiration with Anthony Dio Martin Kali ini saya mau menginspirasi anda untuk menjadi pribadi yang tidak gampang tersinggung lagi Ada satu statement untuk anda pikirkan, statement yang diucapkan oleh Eleanor Roosevelt Bunyinya begini, orang lain tidak bisa menyakiti diri anda tanpa persetujuan dari anda Jadi kalau anda disakiti tanpa sadar mungkin anda memberikan persetujuan pada mereka Cara kita untuk tidak tersinggung adalah tidak membiarkan mereka menyakiti kita Demikian dari saya Anthony Dio Martin, sukses untuk anda Halo Indonesia, selamat berjumpa dalam Kombifar Inspiration Journey to Success Saya Nadi Arduinata Sebentar lagi sudah hampir di penghujung tahun kita Dan banyak orang bilang nih, banyak yang berdoa, berharap gitu Dalam rangka menutup tahun ini, nanti ke depan itu bisa lebih baik Dan ada janji-janji baru lah yang akan dilakukan di tahun mendatang Nah pemirsa, untuk perjumpaan kita kali ini Kita tahu bahwa sukses is not a destination ya Sukses is a journey, maka kita akan berbincang dengan Pak Anthony Dio Martin The best EQ trainer in Indonesia Juga seorang author dan founder, serta pemimpin dari institusi HR Excellency Tentang yang disebut dengan resolusi untuk tahun 2010 Halo Pak Anthony, apa kabar Pak? Halo Bu Nadia, ya seperti biasa tentunya tetap antusias Luar biasa Dan juga pemirsa, saya ingin menyapa Anda juga Dan mudah-mudahan Anda juga tetap sukses, tetap antusias dengan perjalanan Anda Menuju sukses Anda Ya, sip Ini setiap detik dalam kehidupan kita semua dalam rangka itu ya Pak Inilah perjalanan sukses kita Tadi saya di awal bilang, ini kan kita akan memulai Ini memulai tahun baru ya Pak ya Setelah melewati periode satu tahun ke belakang, ke depan Orang banyak menyebut-butuh istilah resolusi Resolusi, ya itu istilah kita Kalau kita, Anda masih ingat dengan pembicaraan kita beberapa waktu sebelumnya Pemirsa, saya mengatakan bahwa sebaiknya di dalam kehidupan kita Bahwa kita melakukan dua hal Ya satu yang pertama yang sudah kita bicarakan yaitu refleksi Jadi satu tahun berlalu bukan berarti sia-sia begitu saja Karena saya ingat dengan satu pepatan untuk juga mengingatkan kepada Anda Bahwa orang yang tidak pernah belajar dari masa lalunya Akan mengulang lagi kesalahan yang sama Jadi inti dari pembelajaran kita adalah Satu, kita harus melakukan refleksi Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan Bahkan kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita bicara mengenai beberapa metode Seperti bagaimana kita melihat skala kemajuan kita Bagaimana kita mengambil insight Bagaimana kita belajar untuk mereframe kegagalan kita Dan belajar energi dari kesuksesan yang pernah kita alami Ini cara kita membuat refleksi Nah kali ini kita akan bicara mengenai statunya lagi Yaitu error yang berikutnya yaitu resolusi kita Resolusi bicara mengenai ide, pikiran Sebenarnya, Buna Dia Resolusi itu berasal dari kata Membuat keputusan sebenarnya Jadi intinya sebenarnya Memasuki tahun yang akan datang Bagaimana kita membuat sebuah keputusan Keputusan mengenai apa? Keputusan mengenai seperti apa sih Perjalanan hidup yang akan kita lewati Sama seperti kita bicara mengenai cabang jalan gitu kan Jadi kita sudah tentukan dulu di awal Jadi kita membuat di dalam pikiran kita Oke sekarang ini di tahun yang akan datang Saya mau menentukan jalan seperti apa Maka kalau kita bicara mengenai jalan apa yang akan kita lewati pemirsa Maka dua hal pemikiran penting yang untuk jadi pertimbangan kita Jadi satu pertama-tama adalah strategi kita dong Ya untuk sampai kepada tujuan kita Karena saya yakin Bapak Ibu Saya bicara kepada para pemirsa Terutama mereka-mereka yang kalau saya memberikan seminar gitu Saya seringkali mengatakan Bapak Ibu saya bilang bahwa pasti Anda sudah punya tujuan jangka panjang Tapi untuk sampai ke tujuan jangka panjang Pasti Anda membuat keputusan jangka-jangka pendek Nah tujuan jangka pendek inilah yang menjadi bagian dari resolusi kita Karena kita bicara mengenai bahwa sampai pada tahun depan Saya akan sampai di mana Tahun berikutnya saya sampai di mana Setiap pada akhirnya kita akan sampai kepada goal tujuan utama kita Strategi tadi berarti Dalam resolusi karena keputusan Satu strategi Yang kedua adalah prioritas kita Oke Karena bicara mengenai di masa yang mendatang Pasti kita bicara mengenai ada begitu banyak hal yang saya inginkan Ada begitu banyak aspek yang saya ingin capai Tapi mana yang merupakan prioritas saya Kita harus membuat prioritas Nah biasanya saya seringkali menganjurkan bahwa Ada baiknya sih setiap tahun kita punya tema Tema utama kita mau apa Misalnya saya juga bertanya kepada Anda Pemirsa misalnya tema Anda di tahun yang akan datang Apakah tema Anda tentang kesehatan Berarti banyak satu tahun yang akan datang Memang Anda akan fokus pada beberapa bidang yang lain Tapi terutama soal kesehatan akan mendapat prioritas untuk Anda Atau misalnya Anda membuat tema adalah pendidikan misalnya Berarti Anda mengembangkan diri Anda untuk belajar lagi Maka berarti tahun depan temanya adalah pendidikan Atau misalnya tema spiritualitas Saya nggak tahu Berarti untuk membangkitkan spirit Kerohanian gitu Jadi buat satu tema besar yang membantu Akhirnya kita sampai kepada tujuan kita Itu bagian dari resolusi kita Oke Ini soalnya untuk urusan resolusi dan lain sebagainya Ini bahkan dari mulai ABG-ABG ya Pemirsa itu sudah mulai Resolusimu apa di tahun mendatang ini Rupanya itu bisa dikasih tema-tema Sehingga itulah yang jadi prioritas kita Dalam apa yang Itu artinya perencanaan Yang kita jalanin nanti mau kemana gitu ya Pak Cuma masalahnya kadang-kadang Kalau Bu Nadia dan juga Pemirsa Masalah yang seringkali muncul adalah Orang seringkali membuat resolusi yang sama gitu Nah di pembicaraan ini gitu Saya mau bicara dengan Anda Jangan sampai kita terjebak membuat resolusi yang sama Saya punya teman soalnya Yang setiap tahun bicara mengenai resolusi Mau menurunkan berat badan 10 kilo Tahun depan sama lagi 10 kilo Tahun depan sama lagi 10 kilo Karena agak turun-turun gitu Ya Artinya Bagaimana resolusi sesungguh-sungguh merupakan Sebuah keputusan kita Sampai saya masih ingat Zach Zufeld Salah satu yang menulis buku The DNA for Success Mengatakan Kalau Anda menginginkan sesuatu Dan Anda tidak mencapainya Sama artinya sebenarnya Mungkin Anda tidak menginginkannya Jadi kalau kita bikin resolusi Kita tidak capai Bisa jadi sebenarnya itu bukan resolusi kita gitu Berarti kalau begitu Emang resolusi buat yang Benar-benar kita menginginkannya Iya Kalau tidak Cuma seragunya Hanya sekedar impian Hanya sekedar kepingin Ya resolusi adalah betul-betul sesuatu yang betul-betul kita memputuskan Ya di tahun ini Di tahun mendatang Saya ingin mencapai itu Maka itu sebenarnya Makanya disebutnya resolusi Resolusi adalah keputusan Luar biasa Ini mengilhami kita ya pemirsa Untuk mengakhiri tahun 2009 Mengawali 2010 Nanti setelah kita break sejenak Pak Antoni Kita akan lanjutkan lagi pemirsa tentang Kalau kita Apa saja yang dibutuhkan untuk Membuat resolusi itu berhasil nanti Terus untuk mengantisipasi Kenapa kok gagal gitu Nanti setelah ini ya Pak Antoni Dan juga pemirsa Tetaplah bersama kami Setelah ini kita lanjutkan kembali Kompifar Inspiration Journey to Success Motivasi akhir tahun Resolusi Ada pertanyaan? Silahkan kirimkan melalui SMS Di nomor 0896x7888 Aku butuh persiapan yang oke Agar semuanya lancar Aku pun nyaman Untuk nonafiku Aku pakai Lactacid Dari Lactacid Laboratory Paris Agar nyaman sepanjang hari Lactacid mengandu viserum Dari ekstrak susu Menyumburkan pertumbuhan bakteri baik Dan menekan tumbuhnya bakteri jahat Nonafiku nyaman Lactacid untuk cinta terdalamku Acara ini disponsori oleh Kompifar Pemirsa jumpa lagi dengan saya Short Inspiration with Antonio Diomartin Orang-orang yang mengikuti workshop saya Mengikuti seminar saya Luar biasa anusia Setelah itu kita masuk Sebagai pemimpin kita harus memaparkan Apa sih tujuannya Sebenarnya kita mau melakukan standarisasi Saya dapat Kesempatan untuk Karena bukan hanya kita menyongsong sesuatu yang baru Karena kita harus mengakhiri sesuatu yang lama Antusias Salam antusias Salam antusias Apabila semen dituang ke dalam kerangka Maka ia akan berbentuk Dan dapat menjadi bangunan Tetapi Apabila semen dituang tanpa kerangka Maka ia akan hanya menjadi Setumpuk semen Tak berguna Perbincangan yang berguna Hanya apabila mempunyai kerangka referensi intrektual Yang berkualitas Saya Dr. Bayu Brawirahi Taksikan SEO reference Bersama intrektual business community SEO reference Referensi intrektual bagi Anda Para business leaders Terima kasih Terima kasih.